Pemirsa Korps Marinir TNI Angkatan Laut hari ini memperingati hari jadinya ke-78. Upacara peringatan hari ulang tahun digelar dengan sedikit berbeda karena digabungkan dengan serah terima jabatan komandan Korps Marinir. Upacara Hood ke-78 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di lapangan Kesantrian Hartono, Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Rebu Baga. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Hari ulang tahun ke-78, Korps Marinir mengusung tema Korps Marinir yang profesional, tangguh, dan digdaya, terus melaju untuk Indonesia maju. Ada yang berbeda pada Upacara Hood Marinir kali ini karena digabungkan dengan acara serah terima jabatan komandan Korps Marinir dari Ledgen TNI Marinir Nur Alam Syah kepada MyGen TNI Marinir Andy Suparri. Kasa Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, selain isu permajaan alutsista, pengembangan SDM dan organisasi Korps Marinir juga menjadi prioritas. Saat ini tengah dibahas di tingkat atas, Korps Marinir TNI Angkatan Laut ke depan akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga. Ini terus maju hingga sampai meja presiden. Harapannya bisa disetujui, dan nantinya Marinir dijabat oleh komandan yang berbintang tiga. Kenapa? Karena sudah pantas. Karena sekarang Korps Marinir memiliki tiga pasmar. Alutsistanya pun besar sekali, banyak. Jumlahnya cukup banyak, dan bahkan kemampuan untuk proyeksi kekuatan dari laut ke daratnya pun bertambah. Ini saya rasa sudah pantas untuk dijabat oleh seorang komandan yang jabatannya bintang tiga. Dalam kesempatan itu, Kasal juga meresmikan bela diri Chadrik sebagai bela diri Kaskorps Marinir. Bela diri Chadrik merupakan gabungan seni bela diri tanah air dan mancanegara seperti karate, taekwondo, judo, hingga jiu-jitsu. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Ramaromadona, AINUS, melaporkan.